Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Huta Barat dalam Suara Indonesia Suara dari orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian Indonesia negeri yang besar diisi dengan orang-orang yang penuh dengan pikiran yang besar, jiwa besar dan karya-karya yang besar Salah satu diantara mereka yang mengisi khasanah karya di Indonesia adalah orang yang menjadi penyanyi Sudah ada di studio dua orang penyanyi jazz, juga guru vokal yang hadir Dan yang pertama adalah Berta, nama lengkapnya adalah Eta Herawati Kok ada Eta-nya tuh? Indonesia sekali Apa kabar Berta? Ya gini, lihat aja kayak apa saya Aku baru tau loh kalau namanya ada Eta-nya Iya kan? Eta Herawati, sulung dari enam bersaudara Sulung dari tiga Dari tiga ya, penyanyi senior dan guru vokal di sini tulisannya Ya guru katanya wartawan aja Padahal? Enggak Padahal ya guru? Enggak, paling males ngajar Orang gak tau yang mau diajarkan apa Gitu ya? Tapi mulainya sama-sama ya Syairah Syaharani Ibrahim Yes Ada Ibrahimnya? Papa Papa ya? Terus Syairahnya gak pernah dipakai? Enggak, susah Enggak nguntungin Enggak nguntungin Oh gitu? Enggak oke Jadi dari sekolah udah selalu makainya selalu Rah atau Syaharani itu panjang banget Jadi kebanyakan orang milih yang pendek Kalau enggak Rah ya Rah nih Oke Jadi yang Syairah itu mungkin bisa dipakai untuk nama Samaran boleh ya Tayo? Eh itu bagus loh namanya Ini penyanyi jazz dua-dua dan dua-duanya dari Jawa Timur Ya lahir di Malang tinggal di Batu, masa kecil Kemudian SMA pindah ke Jakarta, kuliah balik lagi ke Malang Terus abis itu nyanyi di Bali, terus abis itu pindah Jakarta Satu ini lah, itu seri gak ya? Satu seri Saya lahir Jakarta sampai 11 tahun Terus pindah ke Malang, tapi darahnya Madura Oh lebih gawat lagi, ada Maduranya Madura Tapi kan artinya dua-duanya kerang alam Iya, karena remaja ngabisin di sana Ya ngabisin di gunung Kita orang kampung, orang gunung Iya, sepakat Kalau dia bukan orang gunung, dia hobi naik gunung Orang gunung? Orang gunung juga Orang gunung sama hobi mendaki gunung tuh apa? Beda apa sama tuh? Beda kalau orang gunung udah tinggal di gunung Kalau hobi mendaki gunung I love hiking ya Iya ya I love hiking a lot Seneng ya Seneng banget Menemukan suasana yang berbeda, hening yang bener-bener, yang bukan di create, memang datang dari alam suara-suaranya Dan apa namanya Mengalami perasaan kecil banget Ketika berada di gunung atau sudah mencapai puncaknya ya Iya Iya kan? Bahkan kadang-kadang kalaupun gak bisa muncak ya Ada satu area tertentu yang misalnya yang bagusnya sampai Speechless Kata-kata tidak mampu mengungkapkan indahnya Iya kan? Jadi tiap bulan naik gunung? Enggak selalu tiap bulan sih Tapi dibikin agenda untuk naik gunung? Iya Selalu ya? Kalau ada waktu Ataupun kalau gak sempat muncak karena teknis tidak memungkinkan ya ke desa mana deh gitu Naik gunung? Naik gunung Ripet Ke pantai Berta Semangit Iya Oh jadi beda Oh jadi ini orang gunung Kepantai dia suka Kan nelayan Kamu orang pantai Iya kan? Tapi kan itu sama-sama suaranya musik keras Kalau di gunung mau manggil juga mesti Mesti Dipantai anginnya keras Dipantai anginnya keras Sama-sama ya kan? Sama-sama Jadi ketemu aja Dia dibalik saya ketemu dia Di sini ketemu dia Oh iya tapi ini satu-satu Kalian mau mulai karirnya sama-sama kira-kira ya? Satu hal yang di Jakarta saya menjadi Perta Karena ini Kenapa? Mungkin dia gak tau Sekarang saya ungkapkan Jadi waktu itu dia duluan ke Jakarta Terus Kita nih susul-susulan Dia itu jadi Syahrini Dia itu jadi Syahrini Schedulenya tight sekali Sampai akhirnya dia tekapar sakit Schedulenya banyak yang dia gak bisa Akhirnya saya yang ngisi Dari situlah saya exist Iya serius Tanya sama Indra Lesmana Bapak Indra itu bertanggung jawab Oh gitu? Rami gak tau? Sakit, sakit Sering sakit Iya Aku dulu ada beberapa kali kena tipes Norah banget Iya penyakit kok Penyakit kere, gembel Orang kayak gunung kok Iya penyakitnya gembel banget Tipes, tipes, tipes Tipes itu kan kurang makan kan? Terus tipes Terus tipes Kurang makan, kurang tidur Ini manusia-manusia Tapi ya kan Tidak ada yang tidur cepet Kok tau? Aaaa Kita kan sepesa ini sama yang subur Kurang suka tidur malam Kalau ini Subur Subur banyak ya Makmur Iya tau? Sentosa Subur, makmur Sentosa Subur, makmur Subur, makmur, sentosa Sudah sampai tepuk tangan Tapi saya gak ada hubungan sama yang subur Gak ada ya? Gak ada Gak ada Tapi sebenernya cocok loh Kamu udah cukup subur Account number aja terpisah kok saya sama dia Sampai tepuk tangan Cocok banget Tapi seru loh Kita emang susu-susulan Jadi Di Bali ketemu Berta Iya Di Jakarta Di Malam juga ya kita Di Jakarta ketemu Jadi Tidak terlalu penting ketemu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Bener-bener saya menstab Jadwalnya dia yang bolong-bolong Saat itu dia seharininya Jazz Jadi dia Tapi dia sekarang It's lovely Jadi dia itu Menghususkan diri di pengajaran Gitu Which is udah nyetak banyak Nyetak banyak duit Maksudnya gitu Nyetak banyak penyanyi Tapi duitnya gambar telurit Orang waktu pertama kali dia bikin sekolah nyanyi itu Murid perdananya itu Salah satunya Jangan salah loh Masih Masih Sangat She loves it She loves it Dan Dan dia yang begini Aku kelasnya mau malem Sebenernya kalo kemarin dia di BB mengatakan Ini kelas orang gila semua Dia yang memulai gila itu Bukan siapa-siapa Tapi actually kelas malem itu Ya oke juga sih Karena gini Orang gak macet Satu Jakarta sih ya Jadi Berta sering mengajar malam hari dan tengah malam Tengah malam Lebih ke Setelah jam 8 8 ke 2 Ya But it's good sih sebenernya ya Karena tenggorokan kita Nah Udah panas udah dipakai untuk ngomong Udah sangat hangat Kalo nyanyi pagi-pagi Itu kalian kalo ngepon pagi-pagi Suka dipanggil bapak gak sih sebenernya Kalo ngepon pagi-pagi Gini Aca Misalnya sekarang kita konggok-konggok gini Kalo gak karena singa hutabarat saya gak dateng Suruh bangun siang Makasih Kak Anak-anakku sampe ngomong sama suamiku You know that Your wife is crazy You know Karena sleep-nya Always stay awake All the night Ya udahlah Tidurnya baru pagi Tapi kira-kira ya Seniman-seniman Penyanyi-penyanyi Itu memang punya ritmus yang Quale ya Daripada manusia normal ya kan Ya kita normal Ya bener Malam suaranya baru enak Kata siaranya itu bener ya Kalo pagi, siang, malam Itu kualitas suara berbeda ya Ya kalo harus nyanyi pagi We will need more effort Untuk membuat pemanasan itu tersendiri lagi Gak juga Ini juga nge-maintain moodnya juga Ya iyalah Apalagi apa bangun tidur Bangun tidur Apalagi Apalagi kalo Konsernya tuh konser-konser Apa namanya Mask concert itu Waduh Pagi-pagi yang di sebelah kanan Susah ya Susah itu Pagi-pagi Untuk memaintain mood Kamu saya kasih ini Itu Ini bagus untuk penyanyi loh Iya Tau kan Tau Aku suka minum Kamu orang malang ya Suka minum rebusan siri Iya Siri selain Dia ngurangin bakteri yang gak penting Di dalam badan kita Bener kan Bener So it's good Apalagi dong Terusin dong Terus baca-baca Katanya untuk wanita Rapet Ya kan katanya loh Bener nih kan Kata-kata resep-resep Yang Iya Cuman aku suruh nyiri Mending berantem Aku Aku gak takut berantem sama kamu Kamu adikku kok Masuk wani kualat Iya kan Tahesta Kalau orang-orang malam Tahesta Tahesta sehat Nih Jadi kan ini sirih nih Sirih Sirih dikasih Kapur-kapur putih Bicaranya Hatinya putih Gitu Ini seperti sejenis Kayak bikin-bikin Mungkin setiap daerah Ada begini kali ya Ada Dari Sabang sampai Merauke Kayak suku Bangsa Maya Mungkin ada gini-gininya juga kali ya Mereka mungkin pakai daun koka Iya Apa yang tumbuh di sekitarnya saja Dan ini pinang Ah ini lah potongnya ini baru lihat ini Ini namanya Gapit atau Kacip Baru lihat ya Ayo ya Diukir loh itu Rah Iya Nice Terus dikasih pinang Jadi ini Ini hanya khusus pinang Atau untuk segala macam buah yang kecil dan keras Khusus pinang Khusus pinang Apa kalau mau kita kacang kenari Elmen gitu bisa juga ya Iya Pistakio gitu kali ya Bisa Bisa Tapi itu kayaknya terlalu tajam ya Tapi enggak lah ya Kayaknya emang buat ini Ini berarti dari Jawa Dari Jawa Dari Sumatera Yang dibuat di Jawa Oh i see Lucu ya Jadi Jawa sama Sumatera itu kan suarna dwipa Jawa dwipa Itu sama-sama Mempunyai Kerajaan-kerajaan klasik yang Menghasilkan Itu Karya-karya yang Kerajaannya connected Ya kan ada Sriwijaya Disitu ada Majapahit Di tempatmu toh Kamu orang malang pasti kan tau kan Ada Terowulan Ada Majapahit Singosari Singosari Mungkin masih Terpengaruh dengan Ukiran-ukiran itu tuh Tajam-tajam Bermotif Hindu Nice Nah Ini diginiin Kalau dulu Eh sini sayang Kalau dulu kan satu orang Dulu kita taunya kayak gini ini Kerjaan Mbah-Mbah kan? Iya Sekarangnya kerjaannya Oh oke Jadi dia bisa dipotong-potong Aku tuh Supaya kita Aku ambil yang itu Yang paling ujungnya Supaya kita tidak Tidak nyiri terlalu penuh? Terlalu banyak menyirinya Monggo Mbak Yu Terus saya harus ngapain? Harus mengunyahnya Awas kalau nggak Direkam Dilihat Penyanyi kondang Guru vokal Hebat Coba Ayo coba Ayo kita cheers Coba Aroma Apa-apa mana Aku bertindak sebagai chef-chefing loh Sing Sempet Kamu saya bilangin selamat loh Kalau kamu kayak gitu Reaksinya Ini terus apa? Setelah itu kita keluarin lagi Aku tak tenang Kalau mau dilepah boleh Tapi saya menelannya Karena Tapi ini Enak Langsung halus sih Ada pahitnya Abis pahit Ada keset-kesetnya gitu Aroma sirinya Pahitnya dari ininya kali ya? Daun Siri Kapur nggak berasa ya? Kapur nggak berasa ya? Keset 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 Melahirkan Ini harusnya bagus buat gigi dong? Bagus banget Buat gusi Saryawan Suara Dan gigi Nah itu daripada beli obat-obatan yang Benar Dan Menjadikan nafas itu menjadi Wangi Seger Badan juga sih katanya Karena menghilangin bau badan Siri kan? Nah itu daripada repot beli bedak-bedak Berta senangannya minum rebusannya Saiki tak kayak godongnya Saya sudah menelannya Menerapet kan tak? Kamu pernah nggak? Sudah menelai belum Baru ini perdana ya? Cuman nanam sirinya nggak pernah tumbuh lu Nah di rumah aku tumbuh Oke Oh hebat Jadi nanti saya tinggalkan Gini 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 Ra Nanti aku tinggal kasih kapurnya Gambirnya sama pinangnya Gambir Oke Gambir Which one is Gambir? Nih Ini lalas bane vintage Ini buahnya tutup wine itu Gambir itu bisa Ini bukan tutup botol wine Baringin jerawat Dukaluka Sepret Ya ya Gambir untuk obat jerawat ya Dicampur kalau yang tradisional Yang biasanya ditempel-tempel itu Hilang langsung Hilang Jadi nggak usah Oh nggak usah botox Nggak usah botox Kenceng Botox tahu mau Enak Saya suka botox toro Enak 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 Gambir ini adalah Gambir Ini apa? Itu adalah Coklat Boleh di tembakau Oh iya Daun tembakau yang sudah dikeringin Lucu ya Yang sudah dikeringin Wangi loh Tapi kalau mau merokok tanpa asap itu ya boleh Ini diginiin tapi Yang menyusur Tahu nggak Disusur Ditaruh disini tembakaunya Yang digituin Sampai seharian Tapi itu membersihkan kuman juga Jadi di Nggak ada asapnya Is it actually kayak memberikan Kayak Some energy booster gitu nggak sih? Banget Karena kan kamu merasa hangat Instantly Sebetulnya Aku welcome Welcome Berta Welcome Ra Gitu kan Lalu Aku Menyuguhkan siri ini ya Sebagai tanda bahwa Kita ngomongnya Hatinya putih kayak kapur ya Terus kalau Ini Pinang Kita juga Niatnya lurus Seperti Seniat Kaun Pinang Iya Seniat Seniat mau ngomong-ngomong soal Jazz Soal Suara Berta Soal Kenapa menjadi guru Nyanyi juga Terus Memilih Sebuah Jalur yang jarang-jarang Jalur yang Memang Ini Jarang banget Ya Ketika datang ke Jakarta Kan semuanya Waktu itu eranya Banyakan Top 40 ya Iya Zaman kalian ya Zaman Top 40 Untuk seperti Seperti Nge-band kayak kita tuh Udah nge-band ya Sementara di Di Bali Kita sama sekali Nggak bersentuhan dengan Top 40 Begitu kesini Wah mau kemana ini Jadi Trend di Bali Sampai Jakarta Beda Langit bumi Beda Oke Coba diceritain tuh Terus Saya harus benar-benar dealing 18 hari di Jakarta For nothing gitu Maksudnya sampai akhirnya tinggal di Aldiron Blok M Ada teman-teman orang-orang malang kan Titip barang Saya tinggal di Hotel Ambara Lobby ke lobby Jadi maksudnya kursi lobby Karena saya nggak kuat panas toh Nungguin Shakila Nyanyi Supaya Oh iya dia nyanyi disitu Miske Kita panggilnya Miske Supaya saya bisa ngejam Harapannya bisa ngejam Orang tertarik saya dipakai Ternyata juga Walaupun udah propose Saya mau nyanyi Nggak tetep nggak di Harusnya saya punya satu Satu Thought ya Satu punya thought yang kuat banget One day saya duduk disitu sama ownernya Nggak duduk disini gitu Tapi bolak-bolak diusir Di pel, ngusir, pindah Karena nggak kuat panas sih Aldiron panas sekali dibawa tanah kan Sementara datang modelnya nekat Nekat Nggak nekat Sebenarnya setelah Jack Jazz Setelah Jack Jazz Saya ngomong Saya lahir disini Saya ingin mulai disini Tapi hari itu ya Maksudnya nggak Nggak ada niatan ke Jakarta Mau ngapain Kak Terus akhirnya Hebat ya Jadi ada pengalaman dari lobby ke lobby Itu beneran ya Iya Terus Akhirnya Akhirnya mulai Mulai ikut Abadi Susman Ketemu Abadi Susman Nyanyi sini, nyanyi sini Nyanyi Nyanyi di News Cafe Saat itu News Cafe Saya mau ngejam Saya pakai 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 Akal Bulus Om Almarhum Dolaswile Sebenarnya Saudara dia yang sangat ngefans saya Karena saya nggak punya teman Saya bilang Lupa nggak sama saya? Lupa ya sama saya? Siapa kamu? Saya Bertha Katanya waktu itu Bertha kalau kamu nyanyi saya mati Rasanya ini Enggak saya nggak Padahal memang bukan dia Ngarak Sampai akhirnya dia tuh gini Ya wis Mau mu apa? Saya mau nyanyi Akhirnya saya nyanyi Nyanyi The Love of a Woman Kata orang ya Killer itu kalau nyanyi Killer Akhirnya kata dia Kata dia Wah gedungnya roboh Kata Abadi Susman Coba gimana The Love of a Woman nya When the day is done And the night is near Happiness is gone And you wanna hear Gitu-gitu lah Katanya Ntar dulu Bayar Itu kalau dia nyanyi lagu itu Merinding Terus Terus Dari situ ada Eddie Rajaf Yeye Boys Ya ya Kamu nyanyi dimana? Nggak nyanyi dimana-mana Tinggal dimana? Kembel gitu Terus akhirnya dia kasih saya 350 ribu Saya carikan tempat kos Carikan sama dia tempat kos Terus nyanyi Nah disitu Kan memang kita dari jazz ya Nggak bisa Nah Didi Yeye Boys itu selalu gini Kalau L-O-V-I begini Kalau Route 66 begini Saya nggak tahan Dipatok Kenapa saya di jazz? Karena saya kelisah Hanya jazz yang memberikan perubahan-perubahan Melihat, mendengar, membuat Menghadapi perubahan itu di jazz Perubahan itu dianggap memang satu-satunya hal yang konstat Akhirnya saya di-freeze off Sama Eddie Rajaf Karena dia bilang gini Cuffling kita itu seperti ini Nggak usah macam-macam Nggak usah macam-macam Gitu Waktu itu dikasih satu koper baju besar Satu koper isinya baju-baju gaun Ntar saya pakai ini Dengan sarung kan Dengan sarung Nggak boleh lagi Nggak boleh lagi Harus pakai gaun Akhirnya saya menurutin Saya nyanyi Elle, it's for the way you look cantik at me Nggak boleh Nggak boleh Oke Pandut sampai ya This is just a little Pokoknya Kayak gitu aja Ya pokoknya ini Tahu itu ini tempe ini Nggak boleh Macem-macem Kaget kan aku Tadi kita dengarkan bagaimana dua-dua mereka yang dari Malang Syaharani suka naik gunung Berta suka pantai Dan Berta berkelana dari lobi ke lobi Dan memulai karyernya di Jakarta dengan nekat sebetulnya itu Rock and roll banget Rock and roll abis Nekat itu nekat loh Kalau aku bilang nekat nggak nekat Itu nekat banget Terus Nah tadi Disuruh nyanyi tapi Nggak bisa karena pakemnya tidak boleh Tidak boleh kemana-mana Tapi itu banyak terjadi Memang selalu ada teguran Akhirnya aku di freeze Saya juga pernah ngalamin ya Raya Tapi untungnya Saya memulainya mungkin Nggak terlalu dengan Apa namanya Dengan band yang punya pakem-pakem gitu Karena startnya Dulu main-main lagu-lagunya Johnny Mitchell Itu sama Gilang Ramadan Doni, Swahendra, sama Mates Jadi udah dikasih Kalu luasanya free Jadi cuplingnya free Latihan itu cuplingnya free Jadi lumayan Inilah ya Lumayan nggak ada Confir Gitu Meskipun Beberapa kali Kalau misalnya harus main dengan yang Aransemennya fix Ya sudah Memang kalau kita ambil itu Apa namanya Ya sudah Ya sudah berarti saya ikut yang produce Situ Ya sudah saya ikut Tapi kalau untuk sehari-harinya sih Memang lebih cari yang Cocok dengan Tadi Tadi Kalau Berta bilangnya Gelisah Kalau penyanyi jazznya gelisah Jadi nggak bisa mau diatur-atur Dipakem-pakem gitu Lalu Lalu saya di scores Dia bilang soalnya Bahasanya dia Kamu saya scores Soalnya kamu Tiba-tiba datang Dan merusak pakem yang sudah ada Saya di scores Kira-kira Satu setengah bulan Nggak taunya Mas Edi dateng lagi Mas Edi dateng lagi Dateng sorry Dateng Dia nyari dimana saya tinggal Dia nangis Saya sedih bener Mas Edi bilang gini Saya keliling Terus Nyari kamu Terus Mas Edi bilang Ya Allah ini anak lagi nyari penghidupan di Jakarta Saya batasin Jatah nasinya Mas Edi ngomongnya gitu Terus dia dateng ke tempatku Dia bilang gini Kamu nyanyi lagi Saya sudah siapkan bandnya untuk kamu Jadi Yayaboy itu selalu punya band yang pop Dan yang non pop untuk aku Untuk aku Lebih ke arah tool Terus Mas Edi ngomong gini Kopernya mana Yang dia belikan baju-baju itu Kopernya mana Diminta ya Mas Mana kopernya Pake sarung Dibalikin aslinya Dibalikin aslinya Dibalikin aslinya Usah gak pake rok-rok Udah aneh kamu pake rok Udah rambutnya kembalikan ke situ Pake sepatu catch pake sarung Maksudnya sekarab muda Jadi setelah satu setengah bulan itu Seorang Edi Rajab yang Sangat dikenal orang Kaku Kaku sekali Sangat-sangat Precise Dia bisa marah sekali di panggung Menangis dan sedih gitu Karena Mas Edi yang nangis Karena Mas Edi nangis Maksudnya Aku merasa Saya gak menyangka seorang Edi yang sangat tough Yang sangat-sangat precise Yang sangat Disiplin lah istilahnya Autoriter Autoriter Orang mengatakan Orangnya baik banget Aku kenal Ya orangnya baik banget Jangan mendengar orang susah Dia akan datang duluan Orang pertama Nah Orang seperti itu datang ke saya Dan nangis Dia bilang Saya mengurangi jatahmu 6 minggu Oh dihitung satu setengah bulan itu ya Susahnya kamu gak ada Mengurangi Gak ada income Gak ada kerjaan betul Padahal saat itu Saya nyanyi lagu Korea Lagu Chinese di kota Sama Om Diki Om Diki papanya Bintang Oh Pak Bintang Jadi semuanya itu It's like quite like family ya Pak Jadi Nah kenapa sekarang saya menjadi seperti ini Misalnya Nah Dan Mas Edi juga yang membuat saya masuk ke jazz Karena ketika kita nyanyi di latte cafe Tante Zaman dulu Tritana Sution Mas Edi ngomong gini Kamu sekarang jangan nyanyi Aduh aku kaget Aduh apalagi ini Jangan nyanyi Sekarang juga kamu pergi Kemana? Ke jam Ada Indra Lesmana di sana Jam Session Dengar-dengar pelanginya gak dateng Kamu Gitu Oh ini lagi Jadi ya itulah hebatnya ya Karena waktu datang ke Jakarta itu Sebenernya I didn't want to Seriously? Karena saya tinggal di Bali Betul tau juga Senang hidup kita Ya Habis nyanyi siang latihan Kita pernah ngomong gini Kita ditanya sama temen kan Kita berdua di Bintang Bali Kalian gak pengen ke Jakarta? Enggak Gitu Habis gitu kalo capek ke pantai Lari pantai Iya Hidup begitu nyaman dan nikmat ya It's already there gitu Kalo misalnya Kalo misalnya capek Aku driving There will be anything Terus ke Gunung Batur Whatever Kita dapet apapun Ke Gunung bisa ke danau Bisa ke Tapi salah satunya orang yang Ngojok-ngojokin saya Dateng ke Jakarta Itu adalah Temen Waktu SMA Udah kakak kelas sih waktu SMA Waktu SMA kan SMA Jakarta Nah udah kakak kelas Nah kakak kelas ini mungkin dari dulu Dia udah ngeliat gitu ya Anak ini Ngojok-ngojokin terus Itu yang namanya Todung Panjaitan Oh Dia tuh yang selalu bilang Lu mesti berangkat lu Rangkat ke Jakarta Itu temen saya juga Iya makanya Si rambut putih Si rambut putih Ngapain ke Jakarta Gak bisa Ran harus ke Jakarta Dia gak pernah punya alasan apa Karena kita tadinya maunya cuman ngeband Gitu Tapi Sampai Saya gak pernah tertarik Sampai beberapa bulan Sampai kemudian Akhirnya dia bilang gini Ran Musik itu bukan cuman nyanyi Iya You have to think about production Itu saya mikir Oh ini sekolah baru nih Iya Hal yang belum pernah saya lakukan 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 Production process ya Baru saya Tuing gitu Oke Dateng deh Gitu Lu dateng sama siapa? Sendiri Barang lu mana? Ini Cover satu Seluruh life In one luggage Dia ketawa Hebat banget ya Itu menunjukkan Oke Sekarang gimana? Lo mau tinggal di tempat gue Which is dia ada tempat lain Di Jalan Cilacap Atau mau tinggal di rumah gilang? Oke Conditionnya gini Kalau di rumah gilang ada murid Kalau di rumah gue tinggal sama penjaga rumah Mencet rumahnya gede banget Kan gak ada orang Malas Eh udah tinggal di rumah gilang aja Akhirnya tinggal di rumah gilang Karena ada murid kan Jadi pagi itu Dia latihan Dibangunin Bangun Bangun sarapan Gitu kan Latihan Jadi akhirnya aku terbiasa Ngeliat mereka Setiap hari itu ada latihan Setiap hari itu terjadi Dan akhirnya itu Menjadi sebuah tim Yang kemudian Donnie Suhedra itu juga nongkrong disitu Main sama gilang Mates disitu Jadi akhirnya Nge-ban lah kita Bikin Bikin Nyambung ya Kemisterinya dan bisa Akhirnya production Memproduksi Akhirnya belum Ini masih nge-ban dulu nih Produksinya harusnya Jalan sama Todung Todung Tovan Gunarso Andi Ayunir Which is pada zaman dulu itu Tahun 95 Ya 96 itu Belum ada yang namanya band Pake-pake program-program Itu kita udah duluan Rencananya mau rekaman nih Namanya CYNO C-Y-N-O Karena dulu Todung pernah punya grup Namanya Sinomadeus Jadi kita potong aja CYNO Gitu kan Maksudnya Cycle Neo Amadeus Jadi Kita adalah Pemberangkatan dari Amadeus Mozart Kayak gitu lah Yang baru Ini adalah Mozart Dengan versi-versi yang muda lah Maksudnya gitu Sudah begitu maksudnya Tapi entah mengapa Udah diproduksi-produksi Produksi Bulak-balik Belak-balik Nggak naik-naik itu rekaman ke Pasar Ntar kurang ini Ntar kurang itu Ntar kurang ini Sampai sekarang Itu kita masih punya Kadang-kadang sama Todung gila Mas tapi sih Masih-masih ada Pembicaraan mengenai itu Ini Mumpung kita udah umur-umur gini Kita naikin aja Pak Gitu tuh masih-masih dibicarain Itu lucu Sampai pada akhirnya Muter-muter-muter Saya main sama senior-senior juga Ya dengan Om Bubi Om Benny Mas Indra Berita lebih sering main sama Mas Indra Terus Akhirnya saya bener-bener Belajar nih Apa sih yang namanya Produksi pengen tau sih Kalau misalnya bikin sendiri Kayak gimana Tapi akhirnya bisa Hebat banget Terus awamnya tapi ya Terus sampai sekarang Itu sekolah itu belum sudah selesai Menurut saya Sekolah memproduksi musik sendiri So many things yang harus dilakukan Dan begitu banyak yang mesti Ada switch Seperti kata Berta tadi Jadi dari hal-hal yang memang harus precise Dilakukannya Dengan hal-hal yang harus lentur Dengan mood Dengan ini Kalau bikin lagu apa Tapi kalau lagi nanganin Kapan produksi Studio dimana itu harus Harus ada waktu dan deadline ya Itu susah banget Tapi ya Ya it's okay I learn gitu Maksudnya saya terbuka untuk Untuk belajar Tapi hebat kan Udah albumnya udah berapa banyak orang Yang diproduksiin orang sih tiga Tiga Yang produksi sendiri tiga jalan empat Terus kemudian masih ada satu project lagi Yang sudah hampir jadi Ini produksi bersama dengan mas Yang kelima berarti Berarti yang ke-8 dari yang lain dan yang sendiri Itu kan hebat ya Ya lumayan lah Iya kan Karena ada juga yang Yang di Sejak kita nyanyi ya Taya Ada orang yang setiap Setiap tahun bikin album juga Kita lihat di musik-musik industri itu Bisa banyak banget sih yang dalam Berapa belas tahun Tapi kan kau membuat lagumu sendiri Iya Iya Itu keren loh Tiba-tiba bisa jadi pencipta lagu itu gimana coba Sebenernya lebih kepada Membuat ruang ekspresi sendiri sih Daripada kemana-mana diributin orang Dia juga pasti ngerasain gitu Iya Karena pasti enggak Karena kita tidak berada di main industri Yang warnanya itu seperti yang sudah disubuhkan Tadi yang kayak Berta bilang Jadi kita harus bikin sendiri Kalau enggak bikin sendiri Siapa mau bikinin Nobody wants Iya Berta tetap bikin lagu anak-anak itu juga sama Beruntung dari kegemesan sama Jadi kegemesan juga Oh itu sangat menyedihkan ya lagu anak ya Masuk lift Masuk lift Orang ternyata kita itu hanya user Pakai lift kita enggak ngerti bahwa yang di dalam itu harus keluar dulu Baru kita masuk Kemudian baru kita masuk Terus orang tua ngajak anak melanggar lalu lintas bareng Sorry sorry pakai jilbab Forbidden Tetap aja lewat gitu Jadi Dan senyum Anak-anak ini diajarkan jadi maling dari sejak dini Satu Yang kedua motor Misalnya saya ngomong dengan orang terdekat di rumah Anakmu umur berapa aku naik motor? Empat belas Bukannya enggak boleh Ah daripada telat Daripada telat Nyolong umur ya Simnya belum ada Berbohong maksudnya Daripada telat daripada Mendingan jadi maling Ini semua saya masukkan ke dalam nyanyi Terus kemudian Ternyata saya berpikir ini bergeser lagi pemikirannya Oh ternyata Kalau anak makan singkong Karena ibunya makan singkong Ibunya yang harus Yang harus dikasih Jadi saya bikin mother song Jadi bagusnya Ibu itu bersenandung Ibu itu bersenandung Ibu itu bersenandung Dan itu ternyata Saya menemukannya setelah jadi ibu Jadi kalau orang misalnya Wuh gitu norak banget jadi ibu Enggak loh Lihat anak dari mulai ngerangkap bisa jalan Ih bener loh Dari perut ya Dulu saya kan Ngobrol sama mama sering gitu Ah Aku sisar tiga kali Gak Gak terasa Mana terus Aku mana Mana terus aja Sementara aku yang sisar sekali Udah mau mati Kapok Kapok Gak mau lagi Gak mau lagi gitu loh Tapi speaking tentang lagu anak-anak Dari zaman kita kecil dulu Dengan sekarang tuh sekarang tuh Memang anak-anak gak punya lagu kan Gini Lagu itu mereka punya Musiknya mereka gak punya Musik anak yang penting Lagunya Makanya saya selalu katakan Liriknya Nyanyiin lagu-lagunya Lagu anak ada Lagu anak Lagu dewasa dinyanyikan anak-anak Jadi anak Lagu anak Tapi musik anak-anak gak ada Tidak ya Tidak menterminkan Dulu tuh masih ada Aku ingat Kita tuh masih wajib Semua anak-anak tuh Masih tau lagu Pelangi-pelangi Alangkah indahmu And the lyric is so good Tapi Tapi Anak-anak sekarang gak tau lagi loh Lirik lagu itu Satu kali saya dengan orang dari DPR Saya Saya sangat-sangat Sangat prihatin dengan ucapan dia Maletus balan hijau dar Hatiku sangat kacau Dibentikan sama bapaknya Gak boleh nyanyi lagu itu lagi Itu bikin kamu Fragile Balon satu meletus aja Ke hatiku sangat kacau Saya bingung Itu kan ekspresi anak-anak Makanya saya bikin Dan kacau dalam hal ini Bukan galau Bukan galau Bukan galau Bukan galau Kayak dia gak dapet project Sorry ya Kan dia galau Karena dia punya balon lima Terus kemudian Menjadi empat Dimarai lah sama bapaknya Ini lagu apa Bikin anak jadi fragile Untung di rumah Tapi itu degradasi Cara berekspresi jadi dibatasi untuk anak-anak Mungkin dia tidak pernah kecil Jadi tidak mendidik Dan tidak mengenal alam Dan tidak mengenal sekitar Kayak hujan Lagu zaman dulu kan Main hujan Main hujan Jadi sekarang itu orang Orang itu lebih balik Balik gini Mau belik beri Mau mau help me Mau ini Bukan gini Tinggal mengunduh Bukan mau apa Mau apa Buat didengar Bukan apa Sementara ada sisa ibu singa Yang memberikan pilihan Yang masih mendengarkan Yang masih mendengarkan anaknya Mama Aku bikin cerita hari ini dibaca Berdua Yang lukis sakurat lukisannya Andai misalnya Itu yang sadam Yang siapa satu Aisyah Bukan dibawanya Aisyah Ibran Ibran Nah itu kan kemarin nulis cerita Ekspresinya dia kepada ibunya gitu Aku melihat Coba kalau misalnya Semua orang kayak gini Apa harus menunggu mapan dulu Kita kayak gitu Saya melihat Injustru itu salah Injustru itu bisa dilakukan setiap saat Ya makanya Itu kan gak pakai modal Nah ini satu lagi Aku mau berbagi Anak-anak tuh selalu tanya Mama mau ulang tahun Aku mau beli apa Aku mau kasih apa Aku bilang Kalau kamu bikin Pasti mama lebih seneng loh nak Jadi mereka Bikin lukisan Bikin mozaik Bikin prisi Bikin dengan kata-kata mereka sendiri Ngerancang sendiri Dan aku selalu pajang itu Dan aku bener-bener ya Ini Bahwa Itu adalah Karya yang terindah Dan hadiah yang terindah Ketimbang yang dia beli Entah apalah Mau dia beli minyak wangi Beli apa Penting Karena bukan dari Iya Dia bisa dapet cuman nyebrang rumah beli Gampang Pencapaiannya Pencapaiannya gak perlu Gak perlu Eh mama gak punya ipod Hilang ipodnya Kita urunan beliin mama ipod Gak mau ah Bisa beli sendiri Kamu ini Nulis jadi rame-rame Kevin bikin Aisyah bikin Sama pacarnya juga Gibran bikin Gitu Jadi Itu yang tadi Berta bilang Kreativitas itu Menjadi Jangan dibunuh dengan adanya Teknologi Harusnya malah justru multi live Karena lebih mudah Ini nantinya akhirnya Kita akhirnya nanti Akhirnya mainnya hardcore loh Karena gini Aku mau menyerahkan anakku ke sekolah negeri Misalnya yang katanya Memang gratis Satu anakku gak bisa Karena memang bukan warga negara Indonesia Gak jelas Merintah mincla-mincle Terus anakku harus menyerahkan kepada guru Yang sambil ngajar berpikir Setelah kelas ini aku akan ngojek Aku akan jadi buruh cuci Dia sendiri secara finance gak nyaman Terus ngasih anakku pengertian-pengertian tentang hidup Apa kalau dia sendiri gak nyaman Anakku harus pastikan Di tangan yang nyaman Gurunya lebih galau daripada muridnya Nah kenapa gurunya sampai galau Balonnya tidak pecah Kenapa sampai galau Kenapa sampai galau Kenapa sampai galau Ya karena aku seterang-terang ngomong Pemerintahnya mincla-mincla Karena gratis Digratiskan ternyata Kalau terima rapot Ada dana Sukarela Sukarela Ini apa ini semuanya Ini apa ini semuanya Karena kan gratis tidak bermutu Terus kalau gratis Kalau anak-anak misalnya sekolah Mendapatkan dispensasi ini itu Seakan-akan anak itu Anak disubsidi Sehingga mempunyai Dia Dia Dikebiri Kreativitas Kritikalnya itu Dikebiri Oh kamu gak bayar kok Gitu Nah itu satu hal lagi juga ya Soal pendidikan itu kita bisa bicara 3 hari 3 malam Soal itu Tapi ada yang penting gitu Bahwa seni suara Bermusik Berpuisi Itu Tidak diajarkan sejak dini Ya Malah disuruh ngafalin Ya padahal ya Masa disuruh ngafalin Ibu kota provinsi Saya ingat Zaman kita lagi parah ngafalin nama menteri Ya Saya ingat om Bubi Can Bubi Can ngomong gini Aku benci kalau orang ngomong Kita lesnya Les musiknya berhenti dulu Soalnya mau ujian Om Bubi Bom Bubi dengan keras langsung Gak usah Les musik itu mengganggu musik Karena emang saya ternyata saya pelajari Orang yang musikal Humanist Lebih humanist Lebih Sensitive Ya bisa-bisa mengekspresikan Betul Betul Aku bagi cerita Jadi aku pergi ke Seoul Ketemu dengan Gokun Dia itu bekas Perdana Menteri Korea Yang menjadi Wali kota Anggota DPR tanya Pak Gokun gak malu Abis dari Perdana Menteri jadi wali kota Dia jawab dengan sangat bijaksana Waktu saya jadi Perdana Menteri Saya ditunjuk Saya jadi wali kota Saya dipilih oleh seluruh right Seoul Dan menurut saya itu lebih Hebat Lebih membanggakan gitu Salah nanya kali ya Rombongan yang dari sini ini Tetapi Dia menceritakan bahwa Ada satu hal Saya tanya Kenapa sih Gokun Korea bisa cepat keluar dari krisis ekonomi Oh karena Pegawai negeri kita hebat Kenapa? Jadi Selain harus terbaik Dites Harus bisa puisi Harus bisa yang Kanji yang dari zaman Kebudayaan Cina dulu Yang tadi Berta bilang Dengan dia menghargai Syair-syair yang bagus itu Dengan dia tahu berpuisi Berarti dia bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik Ya Jadi kelembutan hati itu Menjadi kriteria Dalam menerima pegawai Nah itu yang tadi kamu bilang Ya Om Bugi bener Jangan sampai Ujian mengganggu les musik Les musik Ini Si Penempatan bahwa les matematika lebih penting ketimbang les musik Itu sebenarnya masih menjadi hal yang umum Makanya aku berat sekali Aku keberatan dengan kata-kata les musik Harusnya musik itu bukan les Makanan Pagi putar Mozart Puan Charlie Parker Ibu Walgina Ibu Yanti Pesek Diputer semuanya Sehingga anak ini ada pengkayaan Etta Herawati Ata James Ada pengkayaan-pengkayaan Temennya Etta James Jadi dia mengenal Dan di musik lah kita akhirnya tahu sejarah Karena Iya dong Mau ngasih kawanku dikasih kado Etta James Iya dia seneng banget Etta James Dari dia dan Michael At last My love is come along My love is come along Kalau nyanyi Kalau nyanyi sebenarnya karakter vokalnya kayak Nina Simon Dan nyarat-nyarat Cuman nggak tahu produser sini budak semua kali ya Jadi nggak diproduce Di sini kan banyak yang budak bukan Nggak punya lo Terus Saya ini penyiar bukan penyanyi Jadi tenang lah Kadang-kadang pengen nyamun dia Yang menjadikan saya ngajar itu Tante Dwiki Darmaman harus bertanggung jawab Oh itu Dwiki Jadi kalau dia ini kan ada yang tadi Todung ya Todung bertanggung jawab Terus bilang tanggung jawab Kalau saya Indra Dwiki Iya itu pengompor yang dari depan tuh ngomporin Indra Dwiki Edi Rajab ya Itu tiga itu penanggung jawab dirimu menjadi seperti ini Subur ngamut Dan sudah ngotot Mas Dwiki saya nggak bisa ngajar Bisa kamu pasti bisa Coba akhirnya dikenalkan ke Tante Nino Semana Kamu percaya aja Dwiki ngomong kamu bisa ngajar Akhirnya saya mikir gini Ngajar Yopo Ngajar Karateo Nggak ngerti Ternyata begitu gabung sama Farabi Ngeliat Mbak Binu Sukaman ngajar Wow sulit ya Terus ngajar Ngajar Katamsi Aning Katamsi Wah sulit Bener kok ternyata Tujuh bulan berjalan aku Telan cuma satu dapetnya Karena nggak ngerti kasih apa Akhirnya mundur Akhirnya mundur Akhirnya mundur Bikin sendiri kan Bikin sendiri sama bintang Sama bintang Dari situ aku ngerti Ternyata aku tuh nggak pernah ngajar Aku tuh hanya menyampaikan yang pernah aku alami Jadi aku terang-terang ngotot Kamu bisa cocok sama aku bisa nggak Aku nothing to lose Aku selalu mengatakan Misalnya audisi gitu Kamu ke Kang Purwah Paling cocok kamu Kamu ke Mbak Tri Utami Kamu ke Bang Elva Jadi aku nggak punya kompetitor Aku nggak punya kompetitor Karena harus yang cocok dengan style dan Iya Iya kan aku cuma mengajar Cuma menyampaikan yang pernah aku alami Jadi kalau misalnya aku nggak menikah Orang tanya Saya menikah Saya punya problem kini Masa aku ngasih solusi Karena nggak pernah menikah Karena belajar Either itu alat musik atau vocal Itu menurut saya itu Memang ada hal yang umum Tapi lebih gede itu partnya itu Seperti personal thing Iya Yang deket dengan jiwa kita Dengan diri kita Betul Otherwise kita akan jadi Mirip dengan ABCDE Dan tidak seharusnya Seorang itu memberikan Sebuah cetakan buat kamu Makanya kalau orang datang Saya minta dibentuk Dibentuk apa? Saya nggak bisa bentuk siapa-siapa Nggak bisa dibentuk ya Dan kita akan lanjut lagi Bagaimana caranya membentuk Dan apa yang tidak bisa dibentuk Itu pemirsa Jangan kemana-mana Kami segera kembali Kita dengarkan suka-duka mereka Dan ternyata memang Bukan hanya perjuangan Tetapi juga tekat yang luar biasa Yang tadi diceritakan bahwa Kalau saya bilang Berta sama Syaharani nekat Itu Nekat itu bukan negatif loh Nekat berasal dari tekat yang Pasrah sebenarnya Lebih ke pasrah Bukan Pasrahnya jangan diarah Bukan Nekat Lebih ke Saya berteman dengan kesulitan Saya merasa justru dalam ketidaktahuan Ketidaktahuan itu kita nggak ada perasaan apa-apa loh Enggak tahu kok Kita enak Nekat yang nggak tahu itu Nekat naif tau Rata-rata orang yang sukses itu Harus jadi gini Kalau orang Rata-rata segini Nekat itu Di atasnya Kalau orang berani loncat Dua meter Nah Sing nekat ini mau nyoba Dua setengah meter Gitu Tapi karena Kalau saya lebih 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 ketidaktahuan kok Naif tau Menganggap semua orang baik Menganggap semua orang baik Kita nggak bayangin Jakarta itu gitu-gitu amat kan Kalau di Bali Kita pulang malam Sendirian Itu biasa Tapi kalau di sini Pulang malam sendirian Apalagi abis nyanyi Masih pakai makeup Udah gitu masa ya Kita mesti bawa pembersihnya semuanya di hotel Terus abis itu naik Naik mikrolet kalau nggak punya duit Naik taksi aja Nunggu taksi aja kadang-kadang itu udah dikirain macem-macem Itu kan nyebelin banget gitu Itu nungguin taksi Sebanyak ampera tau nggak Pajuku hitam kayak hantu kan Taksinya semuanya pergi tau kan Tapi nih ya Dari semua ceritanya itu Itu sulit sih gitu nyebelin Kalau disuruh Kalau disuruh nyambut gawe Singliane Artinya Mencari pekerjaan yang lain Selain menyanyi Yang ngantor ya Mata Bisa nggak Pekerjaan saya bermain Maksudnya musik itu bermain Nah itu pekerjaan saya bermain Makanya Memang konsekuensinya ya Saya tidak bisa dapat kredit Karena bermain Pekerjaan bermain Nggak ada Jadi sebenernya enak loh Kayak musisi penyanyi gitu Main dimana Ya Nggak ada yang bilang Kerja dimana Kerja dimana Aku masih tanya Malah Shooting dimana Malah tukang pincit sekarang naik Organ tunggal katanya Tukang pincit Dimana organ tunggal Jadi main dimana Jadi Berta melihat Pekerjaan ini sebagai Bermain Playful and fun Ya kan Karena otherwise Kalau kita nggak melihat begitu juga Kita akan Menjadi sangat tegang Dan tau nggak Satu hal Satu hal Oh iya Satu hal Musik itu mengajarkan kita Ikhlas yang luar biasa Misalnya begini Mima bilang gini Pertamain dong Untuk ulang tahun ku Tapi duitnya udah nggak cukup Oke aku nyanyi El It's worth away Pikiranku gini Ah bayarnya separuh Lagunya separuh aja Nggak ada kan Nggak mungkin Itu walaupun Kita nggak mungkin Nggak mungkin bisa Walaupun fee nya cuma separuh Kita tetap pengen maksimal Itu yang Karena ketika udah di panggung Itu menjadi trade kita Iya Masa Masa Maksudnya Kalau bikin baju V is very very Hake the onion Nggak 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 mungkin banget Kalau bikin baju kan bisa gini mbak Karena cuma separuh Ini saya ganti ya Yang ini bukan cut-toon Iya Bisa kan Tapi itu kan Tadinya Itu kan pekerjaan yang dilakukan Dengan hati Dengan passion and dedication Saya ini Kan suka nyanyi-nyanyi juga Ya sama kalian juga Sama mas Karim Ya kan Mas Karim gini Kita ini main Yang nonton satu atau seribu Sama Tetap main dan rasanya sama Bone Apapun itu harus kita produce dari diri kita sendiri Dan itu sebenarnya Trade yang paling berat Karena Justru kita yang harus nyebarin Apa namanya Vibe yang bagusnya itu Vibe Kita nggak bisa datang ke panggung Terus kita berharap orang itu Mengeluh-eluhkan kita Terus baru kita semangat nyanyinya Itu kan gila Nggak bisa kayak gitu Iya Betul Aku yang suka nyanyi bukan gara-gara bersahabat dengan kalian kan Emang karena Saya menghargai satu kesetiaan Nah ini kesetiaan 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 Menyanyi Kesetiaan Saya melihat Emil Espraja Margie Segel Mbak Ayu Itu orang-orang yang setia Betul-betul makan Iya Kepada kesemangannya Kalau nggak nyanyi itu jadi kurang hidupnya Mereka nggak resah dengan yang orang Sudah sukses nggak Pencapaian apa nggak Nggak ada Mobilnya udah ganti Mbak Pasti Pasti Pertanyaannya itu Itu penting banget ya Padahal Ganti mobilnya masih enak Maksudnya banyak sekali penyanyi-penyanyi itu yang justru masih di dalam Dengan legendnya ya Mereka udah legend tapi masih sangat bersahaja Iya Masih yang oke naik baja atau apa Kenapa nggak belajar dari situ gitu Kalau saya sih Lo kan daripada telat sekarang gitu Iya It's oke juga kan naik ojek atau naik baja ya Itu kan berarti lebih bagus untuk tempat yang akan kita datangi Aku tuh Komitmen ya Kita kan satu komitmen juga Aku tuh dulu Kenapa ini Kalau siaran di Metro Macet gitu ya naik ojek Iya Itu memang kenapa Iya Karena nggak bisa jalan 2 jam Jadi gini Tadi Berta bilang bahwa itu ada Ada dedikasi Bukan hanya sekedar dedikasi Tapi kesetiaan dalam melakukan Iya Yang dia sukai Setia loh Setia ya Setia terhadap Sakti sekali Pekerjaannya Setia Doesn't matter berapa yang kita Yang kita afford di situ Tapi saya pikir saya sepakat bahwa kesuksesan itu Tidak bisa diukur dengan uang semata Iya Mungkin dia sudah memberikan influence terhadap ribuan orang Mungkin dia sudah bernyanyi dengan ratusan orang Iya itu nih Itu imaterial kan Mungkin dia sudah bikin banyak orang pengen nyanyi Iya kan Dengan dia terus-terusan Sering kalau gini Misalnya kayak gini Pengen kan Saya pengen makan sambal terasi Terus kepingin terus dapet Itu kan sukses banget kan Sampai akhirnya berfirginya Itu sangat imaterial Bukan sambal terasi Sampai akhirnya Sampai akhirnya kita pas makan tuh gini Siapa yang create sambal terasi Ini kok gak ada royalty ya Oh iya dong Nah ini orang ayo kita cari Siapa yang bikin apa Sayur asem ya katanya Katanya orang-orang sayur sampah Ini orang dimana yang bikin Nah itu mesti dibahas tuh sebenarnya Itu memang ada Ada yang datang dari budaya Ada yang datang dari lingkungan Ya kan Dan tadi Mungkin mereka dari Dari awal ya kan Tadi ada Mbak Emil Terus ada juga Marji Sege Sukma Terus ada Marji Ada Ermi Kulid Ermi Kulid They're all my friends Mesti diajak ngobrol semua Eh Mbak Ermi aku kasih kabar ya Dia punya restoran Manado yang enak banget Oh iya Tante Ermi Kita coba ya Aku panggilnya Surang undit semua Surang undit dengan hal yang tidak material Aku panggilnya Eda Ermi Iya kan Dan itu kan kayak jazz komunitas itu kan kecil Jadi aku tuh dari dulu tuh Ya nyanyi ya ketemu ya kan Kita bikin acara di TVRI Nyanyi sama Om Didicia Nyanyi sama Al Rahum He's a wonderful person Nyanyi sama Om Benny Nyanyi sama kalian Aku pikir itu Keyboard ireng Semua Semua Orang lucu Nah itu spontanitas nih Spontanitas ya Penyanyi-penyanyi jazz Aku lagi nyanyi Terus tiba-tiba Om keyboard tuh bisa Ah saya mau ngiringin Saya mau ngiringin Tunggu 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 Saya yang main gitarnya ya Bisa gitu loh Ya Ya Yang kamu ga mau Ya Yang kamu ga mau Kumpul dari kita Sehingga kita boleh Jazz itu memang tidak di create Untuk gitu Boleh menyentuhnya Dulu kemangan-mangan Pokoknya ngumpul Sekarang kiri-rakiri Pokoknya makan ini bahaya Hahaha Tapi ya bener ga tak? Kumpul ga? Kumpul pokoknya makan bahaya loh Ya kita tuh tidak di create Untuk bikin stardomship Yang seperti Celebrity Yang berjarak Seperti Industri Yang dilakukan industri Karena dia munculnya Ini bener-bener dari Dari grass road Ya Gitu Jadi tidak mungkin Ada Ada Itu terjadi Gitu loh Jadi Loophole nya ga ngasih Iya Tidak mungkin Karena aku pikir Tapi But they last long Because The strength itu Terletak pada Interaksi dan Kecintaan Publiknya terhadap dia Sehingga ga akan mati Sekarang udah sampai usia berapa Iya kan Kan bukan jumlahnya loh Yang tadi kesetiaan orang-orang Yang mendengarkan Yang bernyanyi bersamanya Bermusik bersamanya Juga bersetia Kepadanya Sehingga ada Sekelompok yang Selalu bersama-sama Tapi ada sesuatu yang Kan ada yang Wah Sesuatu yang mengembirakan Sesuatu itu ada Jadi Misalnya Agnez, Monica, Dewi, Sandra Anak-anak di pop ya Ternyata musisi-musisi di belakang mereka itu Sudah musisi jazz Ini satu bentuk Kita ingat Michael Jackson ya Belakangnya siapa Kemudian Ya kan Gainerus Jadi pola caranya Sekarang udah mulai di belakang itu Output musiknya Kalau dulu kan Kalau pop-pop sendiri Kalau sekarang di belakang pop itu Output musiknya Tapi sekarang Most of them Sekarang lebih banyak Lebih banyak kayak gitu Jadi outputnya berbeda Kalau dipikir-pikir Orang seperti Om Jack Lesmana itu Sudah menjadikan Banyak sekali bintang ya Oh iya Yang sampai sekarang Bahkan Bintang yang dilahirkan olehnya Mencetak bintang lagi Karena Jadi Iya dong Bertha dibantu Tadi ada orang-orang yang Berdosa dalam hidupmu Sehingga kamu menjadi penyanyi jazz Ada Eddie Rajab Ada Ada Dwiki Darmawan Ada Indra Lesmana Ada Todung Ada Gilang Mereka itu Membantu dan mereka Kalian juga akan membantu Mereka itu benar-benar lagi Kalau aku bilang Iya Bertha Dan Ra Aku mau tanya Bahwa kalian akan melakukan hal yang sama Terhadap Penyanyi baru Atau orang yang sedang Mencari Itu sebenarnya Natural sih Iya makanya Natural Jadi itu kayak Chain reaction yang Luar biasa Itu natural aja Kekerabatan diantara si komunitas ini Ya karena jazz tuh juga timbulnya kayak gitu Buktinya sekarang komunitas tuh Nah kalau saya tanya Emang kamu Ujung-ujung kelurahan juga ada Kekerabatan karena Satu rasa Lah Apa hubungannya kamu sama Todung Todung kan orang bata gitu kan Todung juga sebenarnya dia musiknya itu lebih ke Apa namanya Progresif Akustik Klasik rock gitu Which is Sebenarnya kalau saya melihat ya Apa namanya Pagar-pagar Antar genre Itu sebenarnya tidak mutlak Memisahkan pola berpikirnya Orang ini Gitu Karena ketika dia mempunyai Pola yang 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 keresahannya itu sama Iya Dengan Dengan Apa yang kita lakukan di dalam jazz itu Dan Kemudian ya sama aja Yang Yang sangat indah tentang jazz ini adalah The sky is the limit Ya Bener-bener loh Dari mulai tahun 50-an dengerin Billie Holiday Lagunya dinyanyikan sampai sekarang Itu never never out of date Dan Dan aku pikir Itu membuat Apa Kehidupannya Para Musisi jazz itu Menjadi sangat Gak pernah out of date Gak pernah out of date Gak pernah being left Gak pernah being left Seperti alam Kan katanya Moonlight and love songs Ya Never out of date Gitu kan Heart full of passion Iya Sebenarnya kalo kita Jealousy and hate Iya Semua itu ada Kalo kita mendalami Keseharian kita yang sangat sederhana ini Terus kita getting in touch dengan alam It's all up to date What else that you wanna do selainnya ini Gak ada kan Aku masih inget lagunya Mima tau gak Dia kalo dateng When somebody loves you Dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada Vanuha rumah wangi Gak ada yang kata gini Gak ada yang kayak gini Daripada aku habis, Fer Mending aku habisin dulu Pake hatiku seendang Oh iya bener ya Warna ya Nice song gitu ya Nice song Nah ini waktunya jadi ketawa-ketawa seru banget Karena memang nyambung ya kan Ga nyanyi aja seneng loh Mau nyanyi Ou City Tapi serunya itu emang di ngobrolnya ya Emang Nyanyi dong buat pemirsa sedikit I see trees of green where I have roses too. I see the blue for me and you. And I think to myself what a wonderful world. Tapi itu beneran kan? Sekali lagi, and I think to myself. And I think to myself what a wonderful world. Thank you, Bertha. Thank you, Sarani. All the best. Thank you. Keep singing, nyanyi terus. Dan saya diajak. Oh, we will. Thank you. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa, kalau kita masih tetap nyanyi, kalau kita masih tetap main musik, berarti kita masih tetap harus mencintai alam. Coba bicara ke sana. Ya, jadi demikianlah pemirsa bincang-bincang kita pada malam ini dan mudah-mudahan Anda dapat mempetik pelajaran dari dua orang yang menurut saya adalah orang yang bersetia kepada yang diperlakukannya dan dikerjakannya. Syaharani dan Bertha Eta Herawati. Mudah-mudahan Anda dapat ikut bernyanyi dan seterusnya. Ayo nyanyi dong. I see trees of green. Kamu janjian, bukan itu tadi. People change. I see the bloom for me and you. And I think to myself what a wonderful world. I see the bloom. I see the world. I see the sky of blue. I see skies of blue. Clouds of white. The bright blaster days. And the dark sacred night. And I think to myself what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world.